Hai coference, untuk mengerjakan soal ini caranya adalah yang pertama bentuk A dikurang dengan 1 per A akan kita kuadratkan terlebih dahulu yaitu menjadi sama dengan A dikurang dengan 1 per A dikali dengan A dikurang dengan 1 per A lalu bentuk ini akan kita kalikan secara distributif sehingga akan menjadi sama dengan A dikali A hasilnya adalah A kuadrat lalu A dikali minus 1 per A hasilnya adalah minus 1 lalu minus 1 per A dikali A hasilnya adalah minus 1 dan yang terakhir minus 1 per A dikali minus 1 per A hasilnya adalah plus 1 per A kuadrat sama dengan bentuk ini dapat disusun menjadi A kuadrat ditambah dengan 1 per A kuadrat dikurang dengan 2 selanjutnya perhatikan soal diketahui A kuadrat ditambah 1 per A kuadrat hasilnya adalah 66 sehingga bentuk ini akan menjadi sama dengan 66 dikurang dengan 2 sehingga dapat ditulis bentuk A dikurang dengan 1 per A dalam kurung dikuadratkan sama dengan 64 lalu jika kuadrat yang di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan maka bentuknya akan menjadi A dikurang dengan 1 per A sama dengan plus atau minus dari akar 64 sehingga kita dapatkan jawabannya plus atau minus dari 8 maka jawaban yang benar adalah pilihan A atau pilihan D sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya selamat menikmati